Tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube Oh oke Enggak, mau nanya itu loh mas, persyaratan untuk nikah disini tuh, apa cukup ID, paspor gitu aja Kalau menikah ya, kalau menikah itu, kalau Samen belum pernah menikah, ya surat keterangan belum menikah Dan izin orang tua Itu harus ada Ya, terus habis itu KTP sama paspor, itu kalau untuk menikah Tapi, menikah itu kan tujuannya untuk mendapatkan dependen visa Nah, kalau untuk dependen visanya itu, yang dibutuhkan KTP Indonesia, Akte Lahir Indonesia, KK Indonesia Dan tadi salah satu, kalau Samen belum menikah, ya surat izin, kalau sudah menikah ya surat cerai sampean Oh, belum pernah menikah Nah, itu Surat izin keluarga gitu Ya, betul, kalau belum nikah Nah, itu surat izin keluarga itu yang seperti apa mas? Ya, intinya surat yang memberikan izin terus diketahui oleh kepala desa Iya, bikin sendiri Iya, bikin sendiri Orang tuanya yang bikin Oh, bikin nulis sendiri Iya, orang tuanya yang bikin Karena aku udah nggak punya orang tua Terus, berarti yatim piatu Iya Oke, wali Wali samen siapa? Wali berarti kakak Tak, kakak Boleh Ya, di Maksudnya kalau wali, walinya harus kesini atau gimana? Nggak Surat, mbak Surat, tau Nah Berarti yang penting keluarga gitu ya Ya, wali Jadi dia harus menyatakan bahwa keluarga, orang tua sudah meninggal Saya selaku kakak atau saudara tertuanya kan, kayak gitu, terus ditulis Karena semua keterang Berarti tulis biasa gitu Ya, dengerin saya ngomong dulu, mbak Jangan dipotong dulu, mbak Oke, setiap saya mau ngomong, semen potong sama ngomong Nggak kelar-kelar ini ceritanya sampai besok pagi gitu Jadi surat izin itu kemudian ditranslate ke bahasa Inggris semuanya KTP, kakak, akte tadi Dan surat izin keluarga Nah, surat izin keluarga kalau memang tidak ada orang tua, dijelaskan Tidak ada orang tua, sehingga saya selaku kakak tertuanya Tulis, karena nanti akan ditranslate Begitu ceritanya Terus, apalagi Oh, berarti dengan itu aja ya Ya, nanya itu sih Cuman gitu doang, nanya itu doang Nggak, soalnya kan ingin tahu syaratnya apa aja Terus, kan berarti surat izin keluarga ditranslate pakai bahasa Inggris gitu aja ya Jadi, terus yang berikutnya yang harus juga sampai pikirkan Karena sekalian kadung bertanya daripada cuma tanya syarat-syaratnya Saya langsung bahas kalian detail-detailnya Jadi, untuk menikah saja itu KTP Hongkong, paspor Hongkong sama surat izin keluarga tadi Dan keterangan belum menikah Keterangan belum menikah itu boleh juga dari keluarga Yang dikasih cap Maksudnya keluarga mulai sendiri Iya, yang dikasih cap dan tanda tangannya kepala desa Oh, oke, oke Kepala desa tempat kita tinggal ya Yes Jadi, memang menyatakan Samen belum pernah menikah Nah, itu semuanya di trend rate itu untuk yang menikah Tapi, untuk yang dependent visa Karena menikah ini tujuannya kan adalah dependent visa Nah, pada saat dependent visa ya sudah KTP, KK Kemudian akte Kemudian tadi surat izin salah satunya tadi kan Yang sudah saya sebutkan di awal Nah, itu semuanya di trend rate dalam bahasa Inggris Kemudian baru digunakan untuk apply dependent visa Jadi, setelah Samen menikah Surat nikahnya keluar Langsung bisa apply besoknya atau lusanya ke imigrasi Apply untuk dependent visa Itu persyaratan bagi Samen Persyaratan kalau suami banyak sekali Kalau persyaratan suami, KTP, paspor Address proof Kemudian salary proof atau buku tabungan Kemudian bayar listrik Bayar apa namanya Listrik, telepon, air atau apapun itu Terus ada bukti bahwa Calon suami Samen nanti itu tidak mempunyai hutang Atau tunggakan apapun Kemudian income Kenapa? Kok ketawa? Tidak, banyak Orang hanku tidak punya hutang kayaknya mustahil Loh? Jadi mereka tetap pakai visa kan? Maksudnya Saya menjelaskan seperti ini Saya menjelaskan seperti ini Karena ada terjadi dua kasus Dimana mereka menikah Tapi visanya tidak di approve Nah makanya Saya ingin menyampaikan dan menceritakan Pengalaman yang Yang saya hadapi Teman-teman ini Memilih pasangannya Jadi supaya tidak asal memilih pasangan Pastikan semuanya itu Kalau itu tidak dipastikan Jatuhnya hanya nikah tok Nikah tok tapi tidak ada dependen visanya Ngapain? Tidak ada dependen visa Yang memang memang bisa Memberikan garansi dia Untuk kehidupan yang lebih baik Gitu lho mbak Kalau tok pun Oke mo Nah Oke selanjut Oke Mau nanya Ini Kan Ini apa Calon pening kan dia Apa Nyewa rumah gitu kan Jadi kalau untuk Apa Surat Apa tadi Listrik lah apa itu kan Yang punya rumah Atas nama yang punya rumah itu gimana? Ya makanya address proof Ini yang terjadi sama istri saya dulu Istri saya dulu Nyewa satu rumah Dan rumahnya dibagi-bagi Ya minta Surat keterangan dari landlord Atau pemilik Pemilik yang utama Yang kita sewa Gitu lho Jadi kan ada satu ruangan Itu punya landlord Nah kemudian Nah kemudian disewa-sewakan Per building-building Oh enggak sih Kalau kita enggak gitu sih Kita Kita kan tinggalnya di Apa ya Di Junlong Di Junlong kan kebanyakan Villa itu kan Nah kita tinggalkan yang di paling bawah Jadi kita nyewa gitu lho Lah iya mbak nyewa kan pasti ada listriknya Pasti ada airnya Ya sudah Tapi kan atas-atas namanya Yang punya rumah Lho kan makanya Yang punya rumah kasih keterangan Bahwa suami sampean Calon suami sampean itu Tinggal di tempatnya yang punya rumah Gitu aja lho Oh cuma surat itu aja Ya tadi Makanya surat keterangan Dimana bahwa Kan masa enggak ada tempat tinggalnya Masa di Hongkong Nah Bener enggak saya ngomong Intinya address proof Ya kan address proof Nanti boleh dilihat Www government Terus married register Bagian menikah Nanti persyaratannya sampean lihat Saya cuma memberikan gambaran Secara kata-kata Nanti kalau sampean googling sendiri Lebih bagus gitu lho Oh oke oke Nah jadi Tanyanya sedikit Tapi tak jawabnya banyak Dan komplit Kalau saya begitu Iya 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 Itu karena saya tidak menginginkan Teman-teman saya itu asal gitu lho Menikahnya terus asal Terus tahu-tahu Dependent enggak keluar Terus bingung Terus nge-break dari majikan Nah itu kan masalah mbak Saya enggak kepingin menjadi orang Yang menambah masalah Tapi bagaimana Masalahnya teman-teman itu Bisa terselesaikan Dengan berbicara dengan saya Maksud saya itu begitu Oke 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 Thank you Udah gitu aja Iya 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 Thank you mbak Thank you Yuk Oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Nanyanya pas-pas Ini aja WA nya kan selamat malam Mau nanya nih Kan sampai tukang bantu orang Untuk nikah di Hongkong ya Emang saya naib Enggak juga sih Saya sebenarnya bukan Bantuin orang nikah Tapi ketika ada orang punya masalah Bukan hanya nikah Ketika dia punya masalah Nah kita kepinginnya Jadi orang yang bisa mengurai masalah itu Untuk bisa diselesaikan Itu saja sih dari saya Keep stay tune My youtube channel And see you next Video bye bye All right Terima kasih.